Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi bersama kita Salam cinta dari ujung kandang Nah hari ini adalah Proses pengerokan kotoran ayam Karena ayam kita Sudah masuk usia 21 hari Dan kotorannya itu udah Lumayan tebal teman-teman Seperti yang dilihat Jadi ini gunanya supaya Amoniak di kandang itu Tidak terlalu menyengat teman-teman Supaya udaranya lebih segar Jadi harus dikerok setiap Pokoknya kalau keadaan kotoran ayam Sudah lumayan tebal Jadi harus dikerok Akak masak video setiap day Nah ini Baik Banyak tuh Iyo Jadi ini kotoran ayam kita udah terkumpul beberapa karung teman-teman Sebagiannya mau Akan kita buat ke pupuk kompos dan sebagiannya lain Itu sudah ada yang boking Katanya untuk Kebun sawit juga Dan kalau berada kemarin itu Kita Popor satu truk ke luar kota Ada yang mesen untuk Perkebunan sawit juga Alhamdulillah Oke langsung aja deh Kita Lihat bagaimana proses pembuatan Pupuk komposnya Mari 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 Sini kita sudah bersama dengan ahlinya Ini adalah proses Proses apa namanya Proses pengenceran gula Jadi Takarannya itu Gimana pak bos Satu botol Dan empat pertanian Satu kilogram gula Dan 50 liter air Untuk Satu ton Kupuk kandang Kupuk kompos Ini namanya EM4 E4 pertanian Ini satu liter Bisa untuk 50 liter air Iya dah Dan Dan gulanya itu Satu kilogram Nanti dilarutkan ke dalam air Seperti ini dulu Gulanya ini bisa juga dipakai Seperti Gula aren Gula aren Atau molase Kalau ada Molase juga gak apa-apa Tapi Supaya lebih hemat ya dah Kita pakai gula pasir Pakai gula pasir aja Oke Oke bos Lanjut Cus Jadi sebenarnya Tujuan kita Buat pupuk kompos itu Karena Karena apa dah Karena Kemanfaatan Kotoran ayam Daripada Uang ya kan Jadi baik Jadi uang Jadi uang ya Itu Dan kebetulan juga Alhamdulillah Setelah kita survei Itu Permintaan Pupuk kompos ini Juga lumayan banyak Teman-teman Dan untuk Hitung-hitungannya Juga Rasanya lebih Nilai ekonomisnya Lebih Ya Nilai ekonomisnya Masih lebih tinggi Jadi Kita putuskan untuk Ya udah deh Karena kita Karena kita juga Kebetulan Punya 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 Bahan mentahnya Juga Gitu kan Kotoran ayamnya Itu Kadang Sekali panen Itu Kotoran ayam Bisa terkumpul Lebih 300 Karong ya dah Itu kalau di Keton Lebih Berapa ton Kalau Sekali panen Berapa kotoran ayam Tidak Kalau di Kero 10 ton Lebih Teman-teman Jadi kita Mikir Gimana Populasi ayam 8 ribu Populasi ayamnya 8 ribu Jadi Sebenarnya Yang minta Pure Kotoran ayamnya Ada juga sih Karena biasanya Untuk Kebun sawi Pembuatan Pupuk kompos ini Sendiri Kita menggunakan Bahan M4 Pertanian M4 Pertanian 1 liter Untuk 1 ton Kotoran ayam Dimana M4 ini Sendiri Berfungsi Sebagai Pengurai Sebagai pengurai Dari kotoran ayam Nantinya Agar Pupuk kandang Itu Lebih aman Digunakan Untuk tanaman-tanaman Seperti Cabai Tomat Dan sayur-sayuran Lainnya Dalam Pembuatan M4 ini Sendiri Kita gunakan 1 liter M4 Dengan 1 kg Gula pasir Dan 50 liter Air Karena perbandingannya Itu 1 banding 1 banding 50 Selanjutnya Proses pencampuran Air Nah ini kan Sudah larutan Gula 1 kg Gula Dicampur Ke air Yang 50 liter Saatnya Dituangkan Guys Bismillah Bismillah Nah selanjutnya Nah selanjutnya Kita buat Larutan Air dari Bahan Trikoji Tadi teman-teman Kalau tadi kan Cempuran dari M4 Sekarang Larutan Trikoji Itu Tekarannya Berapa 1 kg Trikoji 1 kg Trikoji Tambah 205 kg 250 gram Dan 25 liter Air 25 liter Air Tapi gula pasir Ini juga bisa Digantikan dengan Gula aren Dan molase Kalau ada Salah sakit Dari ketiganya Juga gak apa Dari Tekarannya 1 per 4 Gula 1 per 4 Trikoji 1 kg Air 25 liter Larutkan dulu Terus diajarkan dulu Teman-teman Mulainya Model kamen Nak Nah ini Proses Pemerataan Kotoran Ayim Terus diajarkan Garig Pergi Gang Super Terus diajarkan ứu Kendurong Juga Pergi Terus diajarkan Pergi 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 setelah disiram kemudian proses dibalik-balikan tanahnya supaya merata nah setelah tanah diratakan seperti tadi kemudian ditutup dengan terpal seperti ini kita tunggu hingga sekitar 3 minggu nanti setiap sekali seminggu kita cek lagi apakah sudah mulai terurai tanahnya nanti baru kita siram lagi setiap sekali seminggu dengan larutan M4 kemudian begitu seterusnya sampai sekitar 3 minggu baru nanti kita akan lihat hasilnya pupuk kompos ini bakalan jadi insyaallah jadi gak perlu ribet sih sebenarnya teman-teman biasanya kan perlu di apa dibuat lubang-lubangan cangkulan tanah terus dimasukin ke dalam lubang-lubang tanah gitu kan tapi kalau ini enggak teman-teman kita buat yang simple aja seperti ini karena sudah dibantu dengan larutan seperti M4 dan trikojik untuk proses pengurayan bakteri di kotoran ayam itu tadi oke teman-teman itu tadi proses pembuatan pupuk kompos nanti kita akan lihat bagaimana hasilnya oke thank you for watching see you bye-bye bye bye